Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa pasca pemerintahan mengenai rumah yang terblokir tetangganya, aparat kewilayahan di Kecamatan Ujung Brung, Kota Bandung, bermusyawarah bersama pemilik rumah dan pengurus rukun warga Sukagali. Walaupun belum ada hasil kesepakatan, dalam mediasi Eko ditawarkan untuk menjual rumahnya ke tetangga ataupun kelegaan hati membuka akses jalan di salah satu rumah tetangganya. Aparat kewilayahan Kecamatan Ujung Brung memanggil para pemilik rumah yang bersengketa untuk menghasilkan solusi akses jalan bagi rumah Eko yang terblokir sejak tiga tahun lalu. Dalam mediasi yang diikuti aparat kewilayahan, mulai dari tingkat Kecamatan hingga rukun warga, para pemilik tanah diberikan kesempatan menjelaskan kronologi terjadinya rumah seluas 78 meter persegi tersebut terblokir tanpa akses jalan. Musyawarah yang berlangsung alat tersebut pun belum menghasilkan titik kesepakatan, tapi aparat kewilayahan menyarankan agar Eko menjual rumahnya kepada tetangganya. Tak hanya itu, dari hasil musyawarah tersebut, Camat Ujung Brung Taufik meminta para pemilik rumah di sekitar rumah Eko memiliki kebesaran hati untuk memberikan akses sesuai ketentuan hukum perdata pasal 667 mengenai tetangga, yaitu kewajiban memberikan jalan tembus bagi lahan rumah di belakangnya. Menjual, disarankan ke Payana atau ke Pak Rahman, itu yang pertama. Yang kedua, ada barangkali asidan yang punya ibu rohanda tadi. Mereka akan melalui akses itu ke jalan. Tapi kan ini perlu ada pendekatan lagi, perlu ada musyawarah, ya kita akan lakukan secepat mungkin. Itu aja Pak hasilnya. Jadi solusinya rencananya mau dijual lagi? Dijual kan, Pak Eko mau dijual. Tapi kalau Payana dan Payana ada dengan Pak Rahmatnya, kalau memang itu mau dibeli ya silahkan saja beli. Kalau enggak akses jalan kan, itu segeranya Pak. Terkait solusi yang ditawarkan dalam musyawarah tersebut, Eko masih akan mengkaji dan mengupayakan penjualan ke beberapa tetangga sesuai harga yang tepat. Jika belum ada titik temu, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Untuk tadi, bisa menikmati sini. Saya hanya berpikir dulu, nanti bahwa musyawarah seperti apa. Saya juga ada adik, kebetulan nanti bertiga. Kalau emak ini harus dijual-dijual, sesuai dengan postingan saya yang waktu pertama di FB. Tapi kalau emak ini dijual tidak cocok harganya. Dan intinya satu sama lain tidak berani mengeluarkan uang, ya otomatis mungkin ya. Kalau itu salah-salah, salah-salah. Walaupun belum ada solusi dalam mediasi tersebut, aparat kewilayahan berencana memanggil kembali para pemilik rumah hingga tercapai kata mufakat.